Kalau perwisata tidak dikembangkan, kalau masyarakat tidur saja di rumah atau menurut bertahun-tahun berbulan-bulan, saya kira stres akan banyak. Bahkan gila mungkin akan banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ke Padang. Sahabat tidak akan melihat di sana atau nyaris atau boleh dikatakan memang tidak akan melihat di sana rumah makan Padang. Atau seperti yang ada di Jakarta ini. Yakni rumah makan Padang yang dibawanya dibuat, dibawah merek rumah makan yang ada di sana dibuat masakan Padang. Tidak akan menemukan di sana. Kalaupun sahabat menemukan sekiranya itu sangat jarang sekali. Sekarang saya akan bercerita tentang sebuah rumah makan yang berciri khas memang sangat erat dengan ciri khas Minangkabau. Saya mengajak sahabat untuk pergi melihat rumah makan Bunda Kandung. Bunda Kandung ini dalam bahasa Indonesia bisa kita artikan ibunda Kandung. Kandung itu artinya memang benar-benar ibu kita bukan ibu tiri, bukan ibu angkat, tetapi benar-benar ibu yang melahirkan kita. Itu di Minangkabau disebut Bunda Kandung. Bunda artinya ibu, kandung artinya yang melahirkan, yang pernah mengandung kita. Maka, Bunda Kandung artinya Bunda yang mengandung kita. Jadi, saya ajak sahabat sekarang ke rumah makan Bunda Kandung. Mereknya. Yang terletak di Gunung Medan, Kabupaten Dar Mesraya, Provinsi Sumatera Barat. Rumah makan Bunda Kandung ini kemiliknya bernama Busman Melinsaidi. Dengan istrinya Ayuning. Rumah makan ini persis terletak di pinggiran Jalan Raya Jakarta-Padang. Sebelah kanan dari arah Jakarta ke Padang. Di sekitar rumah makan ini, kita melihat alamnya sangat indah. Ada perbukitan, ada kebunan karet, ada tanaman sawit dan lain sebagainya. Pokoknya indah sekali. Di sini, masakannya khas masakan Minang. Masakan Padang. Kenapa pun tidak ada di sana tulisannya masakan Padang. Ada gulai ikan patin, ada gulai ikan baung, ada ikan baung di sana. Ada ikan patin. Mungkin sahabat sudah ada yang tahu apa itu ikan patin, apa bentuk ikan baung. Tapi mungkin ada juga yang tidak. Rumah makan ini khusus hanya untuk mobil pribadi dan mobil pariwisata. Jadi kalau sahabat pengusaha pariwisata, tamu-tamu sahabat sekalian bisa dibawa ke rumah makan bundok kandung ini. Jika sahabat melakukan kunjungan atau turwisata ke arah Gunung Medan. Ataupun kalau sahabat melakukan turwisata atau membawa tamu untuk turwisata dari Jambi ke Padang atau dari Jakarta naik mobil ke Padang ke Medan dan ke Aceh. Atau dari Medan, dari Aceh menuju arah ke Jambi atau arah ke Jakarta atau arah ke Palembang atau arah ke Lampung. Atau juga dari Pekan Baru, arah ke Jambi atau ke Lampung, ke Palembang dan lain sebagainya. Tempatnya persis di pinggir jalan lintas Sumatera. Di sini ciri khas dari rumah makan yang ada di Padang atau di Sumatera Barat. Ataupun rumah makan Padang yang ada di mana saja, dia punya mushalat. Ada tempat sholat. Satu hal mungkin yang ingin kita gelitik dari apa yang kita tampilkan pada kesempatan ini adalah Usaha dari pihak Dinas Perwisata Provinsi Sumatera Barat Atau Dinas Perwisata atau instasi perwisata yang ada di Kepupaten Dermasraya Maupun pihak Kementerian Perwisata yang ada di Jakarta Untuk mengembangkan perwisata dengan masakan atau makanan yang khas seperti rumah makan, bundok kandung ini. Ini mungkin ada juga di tempat-tempat lain. Dan kepada pihak pemerintah kita tentu berharap Dunia perwisata yang hancur saat ini Dunia perwisata yang anjlok saat ini karena pandemi COVID-19 Tentu sudah waktunya kita kembangkan Seiring dengan telah mulai melandainya Kasus COVID-19 Seyuk ianya lah Dunia perwisata kita kembangkan kembali Tentu dengan ketentuan protokol kesehatan yang ketat Tidak apa-apa Tapi jangan sampai Dunia perwisata Terlambat Dibangkirkan kembali Dari Kegiatan-kegiatan yang lainnya di negeri ini Tidak dapat kita napikan bahwa dunia perwisata Selama ini Telah memberikan andil yang sangat besar Dalam pemasukan keuangan negara Di negara kita Dan dunia perwisata Merupakan Dunia yang sangat besar perannya Dalam membangkirkan ekonomi rakyat Betapa kalau kita lihat Dunia perwisata ini bisa Menggairahkan ekonomi rakyat Dengan Adanya kunjungan wisata Kepada salah satu lokasi perwisata Di sana nanti rakyatnya akan bisa berjualan makanan Akan bisa berjualan oleh-oleh Akan bisa mengembangkan kuliner yang lain-lain Seperti rumah makan bunuh kandung ini Dan lain sebagainya Karena itu Tentu kita berharap kepada pemerintah Agar saya segera mungkin Membuka kembali Pengembangan dunia perwisata Membuka kembali Objek-objek wisata Ini merupakan harapan Dari seluruh rakyat Indonesia Terutama yang berada Di sekitar lokasi Objek-objek wisata Jangan sampai Bidang-bidang ekonomi lain Seperti Ekonomi di bidang Obat-obatan Di bidang alat-alat kesehatan Melonjak berkembang Dan bikin kencang Tetapi dunia perwisata Tetap juga di-stop Kita bukan mengatakan bahwa Tidak penting Alat-alat kesehatan sangat-sangat penting Sekarang ini Tetapi tentu kita tidak Dalam arti Menapikan dunia perwisata Seperti Pengembangan dunia perwisata juga Obat bagi masyarakat Obat bagi Orang banyak Karena kalau perwisata Tidak dikembangkan Kalau masyarakat Tidur saja di rumah Tidur-tidur bertahun-tahun Berbulan-bulan Saya kira Stress akan banyak Bahkan gila mungkin Banyak masyarakat kita nanti Karena itu perlu Pengembangan perwisata Walaupun dengan Protokol kesehatan yang ketat Sekali lagi Walaupun dengan Ketentuan protokol kesehatan yang ketat Tapi jangan Distop begitu saja Dalam kondisi COVID-19 yang telah melandai saat ini Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe